Halo Pokemon Go Indonesia fans, ketemu lagi Kali ini kita akan berbagi tentang file terbaru per tanggal 30 Juli 2016 File download terbaru dari Pokemon Go Teman-teman bisa melakukan download di www.apkmirror.com Pada kolom search, teman-teman bisa mencari Pokemon Go Atau agar lebih mudah, mencari dengan nama Niantic Niantic sendiri adalah developer yang bekerja sama dengan Pokemon Company Untuk menghasilkan game Pokemon Go Di sini sudah ada Pokemon Go versi 0.31 Kita akan diklik Ini Pokemon Go 0.31 Terdapat dua varian Yang mana saja, tampaknya sama saja Kita masuk dulu Ini dia, Pokemon Go versi 0.31 Si available apk Jadi kita lihat Ada dua versi 2016, 72902 dan 2016 Kita masuk dulu keterangannya Sama-sama update dari 31 Juli 2016 Untuk Android 4.4 Kita download salah satunya Download apk Oke, downloadnya sudah starting Sekarang kita tunggu Hingga downloadnya selesai Kalau error cukup di-request saja Download Kita lihat di bagian download Ukuran file-nya 59,91 MB Tidak terlalu besar Kita tunggu saja ya Downloadnya Bagi teman-teman yang baru Memainkan game Pokemon Go Teman-teman dapat cek di channel kita Untuk panduan pemula Terdapat juga di playlistnya Bagaimana panduan menangkap Pokemon Panduan untuk Menggunakan desktop Menggunakan gym Menguasai gym lawan Atau membantu meningkatkan prestis gym kita sendiri Atau gym teman-tim kita sendiri Bisa lihat di bagian video Dari channel Pokemon Go Indonesia fans ini Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung Yang sudah lama memainkan game Pokemon Go Cukup download file ini Dan secara otomatis nanti File teman-teman akan terupdate Menjadi file Pokemon versi 31 ini Di versi 31 ini juga Telah kompatibel Untuk teman-teman yang memiliki Handphone Asus Yang biasanya Memiliki prosesor Intel Bila pada Download Pertama kali Dulu belum bisa Melakukan install Pokemon Go Sekarang di Aplikasi mulai dari 29.3 Itu sudah bisa Apalagi di versi 31 ini Lalu apa saja sih Yang terdapat Yang baru di versi 31 ini Di versi 31 ini Teman-teman dapat Meng-customize ulang User teman-teman User profile teman-teman Dan juga dapat Melakukan Sedikit Perubahan di Transfer Pokemon Bila sebelumnya kita harus Men-scroll ke bawah Di bagian Pokemon Sekarang kita tidak perlu Men-scroll ke bawah Namun cuma ada pilihan Di Sisi sebelah kanan Dari Pokemon tersebut Nanti akan kita coba Oh ya Subscribe terus channel kita Nanti kita akan berbagi Tentang Super Efektif move Untuk tiap-tiap Pokemon Dan kelemahan Dan kelemahan-kelemahan Tiap-tiap Pokemon Karena nanti akan ada Sistem battle PVP Antara sesama pemain Jadi menurut kami Ini sangat penting Buat teman-teman Mengetahui Kelemahan-kelemahan Tiap-tiap Pokemon Lawan Karena Berdasarkan tipenya Beberapa Pokemon Bahkan Selain Lemah terhadap Pukulan Ada juga Kebal terhadap Pukulan Dari beberapa Jenis Moveset tertentu Oke Kita install Dan launch Ini dia Lambang Nyantik Lambang Seperti Notifikasi Maps ya Namun Di bawahnya Ada kapal Nyantik adalah Perusahaan yang bekerjasama Dengan Pokemon Company Dalam mengembangkan Game Pokemon Go Nampilan loading screen Masih sama Namun Di Update terbaru Selalu ada Notifikasi warning Agar tidak memasuki Daerah berbahaya Ketika bermain Game Pokemon Go Oke Oke Ini adalah Maps Di Setempat saya Nah Sekarang Pada bagian profil Terdapat Sisi di sebelah kanan Dan untuk bagian medal Sekarang medal memiliki Tampilan tersendiri Sendiri-sendiri Bila dahulu Seperti ini Selalu sama Setiap Medalnya Sekarang Tiap medal memiliki Tampilan tersendiri Tampilan tersendiri Pada bagian profil Ini juga Terdapat tombol Pilihan di sebelah kanan Untuk Melihat jurnal Atau melakukan Customize Terhadap Karakter kita Karakter atau avatar kita Disini kita Seperti kembali lagi Ke level pertama Ketika mengikuti ulang Kita dapat Memcustomize Namun Sekarang kita dapat Memcustomize Kapanpun yang kita mau Karena kita Sekarang berada Di team mystic Kita akan Membirukan Karakter ini Pada bagian bawah Sekali Juga terdapat Pilihan Bila teman-teman Merasa kurang cocok Terhadap karakter Yang misalnya Yang cewek ingin menjadi Karakter cowok Dapat mengklik Di bagian bawah Kasinya Kita biru Oke Misalnya Ini sudah All set Kita juga dapat Melakukan perubahan Warna kulit Oke Lalu kita lihat Perubahan apa saja Yang terbaru disini Di versi 31 ini Kita dapat Melakukan Transfer pokemon Tanpa harus Melakukan scroll Ke bawah Sekarang terdapat Tombol pilihan juga Di tanan bawah Sehingga kita dapat Masukkan transfer Untuk Banyan sortir Masih sama Kita dapat Kita dapat Men-short Pokemon kita Mem-filter Berdasarkan CP Nama Ataupun Waktu Oke Saya akan Meng-climb Satu saja Regime Yang telah saya dapat Oke lah Teman-teman Sekian Informasi terbaru Dari update Versi Versi 031 Dari Pokemon Go Bagi teman-teman Yang menanyakan Linknya Akan kami tampilkan Di bagian Deskripsi Pokemon Go Di deskripsi video ini Atau di bagian Kolom komentar Teman-teman Bisa Melihat Video-video Kita sebelumnya Yang menyajikan Tentang Tips-tips Bermain Pokemon Go Cara mendapatkan Experience yang banyak Perubahan EV Semua kita Dan masih Banyak lagi Bagi teman-teman Yang baru login Silahkan subscribe Yang baru Bermain Pokemon Go Silahkan subscribe Channel kami Untuk menantikan Tips-tips Kami selanjutnya Salam Pokemon Go Indonesia fans Bila teman-teman Ada saran Silahkan Tulis di kolom komentar Dan akan kami perbaiki Di video selanjutnya